Assalamualaikum, selamat datang di channel gue Denny Kuryawan 1899 membahas sesuai kebutuhan, kalau gak butuh ya gak usah dibahas Malik Chiaw, pemain muda berusia 21 tahun asal Jerman yang didatangkan AC9 dari Salke dengan biaya kurang lebih 6 atau 7 juta wonsterling gue kayak, nada gue udah kayak Fabrizio Romano here we go jadi Malik Chiaw ini tembok kokoh baru AC9 gue gak paham, kalau misalkan Malik Chiaw itu istilahnya kok tiba-tiba ya scoutingnya pemain mudanya AC9 gitu atau di tim-tim lain mencari pemain bakat itu udah ada spesifikasinya harus seperti apa masing-masing gitu tapi yang di cacat cacatan catatan gue adalah kenapa gitu, Pioli baru sadar kehebatan Malik Chiaw setelah di beberapa pertandingan AC9 itu selalu kalah ini Pioli baru kelihatan nih baru ngeliat atau ya mungkin kepepet kali ya lebih tepatnya kepepet dengan K.A.R. mulai gak konsisten karena dengan abis cedera mati Agabia aduh naik turun naik turun tuh praktis sisa ada Tomori sama Kalulu Pierre Kalulu sama Tomori ini main terus nih dan mereka juga pasti ada lelahnya ada capeknya oh gila langsung digencot terus gitu tapi ada masih ada tiga tiga back jadi back tengahnya AC9 tuh ada Fikayo Tomori Pierre Kalulu Simon Heair Mati Agabia sama terakhir ini Malik Chiaw pilihan terakhir yang sekarang di beberapa pertandingannya AC9 AC9 sekarang menggunakan formasi tiga back sejajar 3 4 2 1 atau 3 4 3 terserah lah otomatis yang lebih kerennya lagi Malik Chiaw itu ditaruhnya di tengah kayak yaudahlah gue hancur-hancur sekalian mungkin Stefano Fioli bilang gitu ya yaudahlah gue hancur-hancur sekalian deh coba gue udah gak punya pilihan lain gitu gak punya pilihan lain dimana gue stock back gue tuh cuman segini doang masih ada Aster Frank sih yang bisa jadi back atau lebih frontal lagi Rade Krunis jadi back atau Mbak Kayoko jadi back gitu kan belum kan belum dicoba ya siapa tau misalkan Rade Krunis ditaruh di back kayak tau gak loh Marcerano ya kan dari gelandang bertahan jadi back Barcelona yang kuat banget waktu itu sama Charles Puyol padahal kecil ya kan seukuran back di Eropa tuh kecil kayak Lisandro Martinez lah pemainnya Manchester United itu lagian kenapa ya Puyol itu malah jadi baru sadar oh gue masih punya mutiara hitam masih punya mutiara hitam istilahnya gitu ya Malik Ciau gitu dibeli gak terlalu mahal awalnya itu AC Milan awalnya AC Milan itu ngincer pemain asal Belanda yang main di Lille Sven 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 Bortman pemain Belanda kan yang sebelumnya main di Lille bareng Renato Sanchez dia lebih memilih ke Newcastle United nah awal-awalnya ini Sven Bortman ini yang bakal diincer untuk menggantikan Rahaleseoro Magnoli nih yang cabut ke Lazio ya kan udah tuh bingung tuh udah mentok udah resmi nih di Instagram di situs resminya Newcastle United Sven Bortman pindah ke Newcastle nah Paulo Maldini tiba-tiba gak lama Newcastle United ngasih lihat Sven Bortman pakai jersey Newcastle di belakang stadionnya itu tiba-tiba ada pemain muda yang langsung here we go aja ke AC Milan dari Salke awalnya lucu nih namanya nih Malik Tiau seolah-olah kayak Kue Tiau kan buat orang Indonesia kan lucu ya terus dia bilang oh pas presentasi di AC Milan di interview gitu apa nama kamu sebenarnya gimana sebutan nama kamu seperti apa Malik Tiau no Malik Tiau no dia bilang Malik Tiau wih ternyata gitu kayak bahasa Italinya halo Tiau Tiau Milanista bisa gue bahasa Itali terus dia memainkan debutnya bersama Milan di Liga Champions untuk menggantikan Ibrahimovic yang udah gak mungkin ditaro gitu slotnya akhirnya Malik Tiau kebagian satu slot untuk main di Liga Champions berarti pilihan atau keputusan Stefano Pioli masukin nama Malik Tiau ke Champions League gak salah antisipasi kalau misalkan Ibrahimovic gak bisa main dengan durasi menit yang lama gitu kemarin aja Zlatan Ibrahimovic itu baru turun di menit 75an itu artinya lumayan lah umur udah 40 kita katakan udah umur 42 tahun main dengan 15 menit udah cukup nah kita nih generasi milenial yang umurnya baru 30an main bola fun futsal fun football itu udah ngap napesnya napes rokok napes samsu iya 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 jadi semenjak kan malik ciau itu dipasang sama Stemana Violi waktu AC Milan kalah 1-0 lawan Inter Milan hey Interisti seneng kan kalian Milan kalah dengan kalian jadi AC Milan naruh malik ciau itu di bebek di bebek weh bebek di center bebek 3 bebek 3 bebek sejajar itu kalah dengan skor 1-0 nah setelah pertandingan kalah lawan Inter AC Milan ini menang nih lawan AC Monza Atalanta Torino satu lagi di Champions League nah nanti nanti nih nanti Fiorentina nih pemain tim selanjutnya yang di tebas sama AC Milan clean sheet AC Milan clean sheet bro eh bro sadar gak sih kalian eh Milan Isti kalian sadar gak sih AC Milan itu clean sheet 4 pertandingan 3 3 diantaranya clean sheet itu penjaga gawangnya Tata Rusanu yang satunya McManion kemarin yang lagi lawan Atalanta ini semenjak Tata Rusanu dibully terus kali ya dia mungkin sadar gitu gue udah kontrak gue udah mulai abis nih sama AC Milan nih di bulan Juni nanti nih tahun ini dia udah abis dan sekarang AC Milan lagi nyari penggantinya awal-awal gue pernah bilang gue gue pernah bikin konten gue pernah bikin ya gue pernah bikin konten video soal pemain yang pemain keeper gitu yang dari Teraciano Pietro Teraciano dari Fiorentina yang nanti bakalan lawan AC Milan nih di Gionata ke-25 hari minggu hari-minggu dini hari nah terus terdengar kabar Pietro Teraciano ini tanda-tangan kontrak sama Fiorentina dateng lagi Marco Sportiello keepernya Atalanta nah gak jelas nih Marco Atalanta Marco Atalanta Marco Sportiello keepernya Atalanta nih dia mau maju mundur karena mungkin kepikirannya Mike Manion tuh bakalan comeback dan dimana untuk saat ini Mike Manion Tataru Sanu Mirante dua keeper yang gue sebutin terakhir ini itu udah habis masanya nanti di akhir musim 2022 2023 jadi otomatis AC Milan itu nyari keeper baru satu atau dua gitu ya untuk saat ini ada pemain ada pemain keepernya itu dari Alessandro Jungdal pemain Jungdal bule itu dia gue ngeliat pemain keeper mudanya Primavera A9 ini gak cocok jadi pemain bola cocoknya jadi UFC loh kayak pegulat dia loh terus ada yang bilang juga Maldini Maldini gak pernah salah kalau cari bag atau lebih tepatnya Maldini gak pernah gagal beli bag Fika Yotomori kalau lu Matteo Gabia juga hasil dari tim Primavera A9 dibawah nya Paulo Maldini terus sekarang ada Malik Chiaw sama Simon Chiair gini lu tau Daniel Maldini bukan bukan satunya lagi abangnya Christian Maldini kemana dia sekarang netizennya Milanisti itu kalau dibaca sama Paulo Maldini terus dia paham sama tulisannya bahasa Indonesia gitu itu pasti bakalan sakit hati Maldini gak pernah gagal kalau beli bag ini kata netizennya Milan Nisti Milan netizen keren tuh kangen gua Milan netizen konten gua yang di podcast jadi kata 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 netizen Milan netizen ini Maldini gak pernah gagal kalau beli bag tapi gua berpikirnya dua pemain dua generasi Paulo Maldini ada Daniel Maldini dan Christian Maldini ini gagal ya mungkin untuk saat ini masih diharapin itu ada Daniel Maldini yang dipinjemin dari AC Milan ke Spezia itu bukan berarti dia gagal karena kesempatan bermainnya kurang gak tau ya kalau misalkan anak muda yang pecicilan atau dia bangga dengan ada bapaknya aja gitu dia bisa main di tim besar itu berkat bapaknya toh dia nah Daniel Maldini itu naik ketika Paulo Maldini itu ada di jajaran manajemen AC Milan sebagai direktur teknik AC Milan bersama Riki Masara dan Daniel Maldini itu di CV-nya itu mendapatkan skudeto bersama AC Milan di musim 2001-2022 dengan minimnya permainan dan mungkin mungkin dia juga salah ngambil posisi kali ya kalau gue bilang ya Daniel Maldini ini mendingan lu turun aja jangan jadi track artist lu turun sebagai gelandang bertahan model macam kayak Tonali atau Benaser gue lebih seneng lu kesitu daripada lu maju-maju tapi kata Milan netizen ini dia lebih baik dicadangin sadis mulutnya wah bisa-bisanya gitu gue berpikirnya itu Daniel Maldini ketika bermain ketika bermain di AC Milan kalau coba deh lu sesekali nonton streamingnya nonton lah Daniel Maldini di Spezia agak mendingan walaupun juga sama jarang dikasih main sama pelatihnya Spezia ini Daniel Maldini waktu main di AC Milan lebih cocoknya di gelandang bertahan lebih cocoknya gak usah maju-maju susah atau mungkin gue cara untuk melihat Daniel Maldini seperti apa yaudah sekian dulu terima kasih buat lu yang udah nyimak video ini tentang Malik Ciau di channel gue dari Kurniawan 1899 terima kasih gue pamit dan Assalamualaikum